Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Muhyiddin lebih sesuai jadi ketua pembangkang bukan adikata penganalisis Petaling Jaya Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin lebih sesuai menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat Bukannya Presiden PAS Abdul Hadi Awang kata dua penganalisis politik Ini susulan cadangan Ketua Pemuda Amanat Terengganu Zamir Ghazali Yang mahukan Hadi dilantik sebagai ketua pembangkang Karena PAS parti komponen PN memenangi lebih banyak kerusi pada PRU lalu Parti itu memperoleh 49 daripada 73 kerusi Yang dimenangi PN dengan baginya dimenangi bersatu parti pimpinan Muhyiddin James Chin dari Institut Asia University berkata Ini bertentangan dengan konvensi sistem Manakala Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata Hadi tidak mempunyai kepintaran untuk menjadi ketua pembangkang Chin berkata konvensi itu menyatakan bahwa ketua pembangkang adalah Aliparlimen yang mengetuai gabungan parti terbesar yang bukan dalam kerajaan Ketua pembangkang yang sah ialah Muhyiddin Melainkan Jika PN mencalonkan Hadi katanya kepada FMT Beliau berkata alasan logik yang digunakan Zamri bahwa parti yang mempunyai lebih banyak kerusi Sepatutnya menjadi ketua pembangkang adalah tidak kukuh Kalau begitu pemimpin DAP sepatutnya menjadi Perdana Menteri Karena ia memenangi bilangan terbesar kerusi dalam Pakatan Harapan katanya Sambil menambah bahwa cadangan ini tidak boleh diambil serius Karena Zamri mungkin hanya mengumpan Alipas untuk mencabar Muhyiddin Chin juga berkata beliau meragui Hadi yang juga Aliparlimen Marang Mahu menjadi atau mampu menjadi ketua pembangkang karena masalah kesehatannya Selain itu ketika beliau dilantik sebagai duta khas ke Timur Tengah Di bawah pentadbulan bekas Perdana Menteri Israel Habri Beliau hampir tidak melakukan apa-apa kerja langsung katanya Azwi juga berkongsi pandangan yang sama Sambil menyefatkan khidmat Hadi sepanjang menjadi duta khas itu sebagai tidak memuaskan Beliau berkata untuk menjadi ketua pembangkang Kualiti tertentu diperlukan pada seseorang termasuk peta berkata-kata Dan mengeluarkan huja yang masuk akal Beliau juga tidak mempunyai pengalaman seperti yang dimiliki oleh bekas Perdana Menteri Bagi pembangkang Anda perlukan pemimpin yang mempunyai kepintaran politik katanya Pada 26 November, Muhyiddin berkata PN akan berperanan sebagai semak dan imbang kepada pentadbulan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dengan menjadi pembangkang dan bukannya menyertai kerajaan perpaduan Sekian info hari ini, terima kasih